Intro Detikers, ketemu lagi bersama saya Angisa Putra di Detik Advokat Bersama saya sudah ada Bung Hamim Selamat siang Bung Hamim Selamat siang Bung Hamim Sudah 3 bulan jalan nih Detikerspokat dan pertanyaan dari membaca Sangat karyatif, sangat banyak sekali Dari soal Jual-beli, kemudian ada soal perkawinan Kemudian ada soal pinjol dan sebagainya Salah satunya adalah bertanya soal Perbutan anak Jadi seorang suami istri Sudah tidak harmonis Dan si istri Membawa kabur anaknya selama bertahun-tahun Padahal ayahnya pingin sekali bertemu dengan anaknya Langkah hukum apa yang bisa dilakukan Baik Pertama harus diketahui Apakah suami istri ini masih menikah atau tidak Kalau memang belum bercerai Masih status pernikahan Maka sebenarnya bisa diajukan sekaligus percerian Percerian, gugatan percerian Digabungkan bersamaan dengan gugatan hak asu anak Lalu di pengadilan nanti akan berproses Pembuktian bahwa selama ini Aksesnya dibatasi Sehingga bisa saja nanti Hakim akan mempertimbangkan itu Dan kemudian Akan diputuskan Hak asu diberikan kepada Salah satu pihak yang tidak memiliki akses ini Tapi kalau kemudian Sudah Berpisah Bisa Maka Disarat saya sebenarnya Karena begini Anak itu bukan barang ya Bukan benda Hak asu siapapun Tetap Kedua belakian itu Memiliki hak yang sama Untuk bertemu gitu Sehingga Hemat kami Ketika seorang Akan istri dalam kelas ini Membawa Anaknya Sehingga suami tidak Memiliki akses Maksudnya sebenarnya Melanggar juga hak anak Untuk bertemu dengan Ayahnya Begitu Di beberapa kasus Malah dilaporkan dengan Kasus pencurikan Itu tepat gak sebetulnya? Tidak bisa Karena Ibu ini kan Sebenarnya Ibu kandungnya Begitu Orang yang memiliki hak yang sama Sebenarnya Sehingga tidak bisa Dilakukan pencurikan Jadi Kalau saran saya Jalan yang paling baik Itu Mediasi Begitu Kedua belakian Bihak yang didugikan Kemudian Mengundang Ibunya Begitu Sehingga Bisa diberikan akses Untuk bertemu Hanya dengan cara itu Karena Kalau pandangan saya Ini masih debatable Kasus anak itu Tidak bisa Diekskursi Tadi Tidak bisa Sederhana Anak Bukan barang Yang bisa Ditarik-tarik Yang bisa Dikuasai Jadi Mutlak Salah satu Pihak Tidak bisa Jadi Kedua belakian Bihak berhak Dan Anak juga Tentu Membutuhkan kasih sayang Dari Dari Ayah Dan Ibunya Tentunya Sehingga Kalau Jalan yang terbaik Itu ya Mediasi Dan yang Perlu diingat Orang yang Membawa Ini Misalnya Ibunya Itu Harusnya Memahami Betul Psikologi Anak Bahwa Dia Juga Membutuhkan Kasus sayang Dari Ayahnya Meskipun Satu Minggu Memangnya Cuma Satu Kali Dalam Hari Minggu Dari Berapa Jam Bisa Seperti Itu Atau Beberapa Kasus Yang Saya Tanggal Misalnya Ini Menarik Sekali Meskipun Kedua Orang Tua Sudah Bercerai Ketika Pengambilan Rako Datang Bersamaan Atau Saat Berli Di Sekolah Bersama Berlibur Jadi Anak Ini Tidak Merasa Kehilangan Salah Satu Pihak Atau Di Hari Minggu Menjemput Anaknya Mengajak Jara Kemudian Pulang Lagi Dipulangkan Kemudian Kedua Berpisah Itu Dimungkinkan Saya Berpendapat Itu Yang Ideal Ketika Terjadi Percerai Sehingga Anak Tentu Menjadi Korban Ini Meminimalisir Anak Menjadi Korban Beban Psikologi Anak Saya Rasa Demikian Jadi Prinsipnya Adalah Pertimbangan Anak Bukan Egoisme Orang Tua Karena Di beberapa Pasus Dilaporin Penculikan Anaknya Yang Sampai Bingung Tiba Tiba Pulang Sekolah Diambil Seperti itu Rumit Seperti itu Prinsipnya Adalah Sekali lagi Prinsipnya Adalah Kepentingan Anak Orang Tua Bilangan Ego Ketika Ngurusin Anak Seperti itu Oke Detikers Itu tadi Bagi Yang Lagi Punya Masalah Soal Perbutan Anak Ketika Proses Percerai Dan Pasca Cere Semoga Semuanya Bisa Berakhir Dan Bagi Detikers Yang Masih Punya Pertanyaan Sebutan Hukum Bisa Ditanyakan Kirim Ke email Di bawah Ini Dan Akan Kami Tanyakan Kepada Para Pakar Yang Ahli Di bidangnya Yang Sudah Terbiasa Menjawab Berbagai Kasus Yang Ada Salam Betik Apokat